Hai semuanya, selamat datang kembali di Play Cinema Channel Apakah kalian semua para kaum perbahan dan beban keluarga? Semoga sehat selalu ya By the way, buat kalian yang minta film tentang anjing-anjing lagi Nih, bayani kasih Judulnya Red Dog True Blue, rilisan tahun 2016 Film yang disutra dari Chris Sanders ini Bercerita tentang kesetiaan, kesetia kawanan, dan perjalanan panjang sekor anjing biasa Menjadi anjing yang melegenda di Australia Bakal seseru apa filmnya lor? Oke, daripada kalian penasaran, gak usah kelamaan, gak usah basa-basi lagi Kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya Let's go! Berlatar di Port Australia Barat, film dibuka dengan seorang pria bernama Mike sedang pulang dari kantor Malamnya, Mike yang mempunyai dua anak bernama Nicholas dan Theo Mengajaknya pergi nonton bioskop Di sepanjang jalan, Mike memberitahu kepada mereka alasan dia tak menyetujui jika anak-anaknya memelihara anjing Ya, seperti anjing itu kotorlah, inilah, itulah, gitulah pokoknya Soalnya, akhir-akhir ini para anak dan istrinya terus minta izin kepada dia agar diperbolehkan memelihara anjing Di bioskop saat film yang berjudul Red Dog sedang diputar Itu si bapak terlihat hanya fokus kepada ponselnya saja Hingga akhirnya setelah dia dikomplain oleh pengujung lainnya karena layar HP dia terlalu terang Akhirnya, Mike yang dari tadi tidak menonton filmnya, kini mau mulai menonton Di sana, Mike terbawa suasana ketika melihat kesetiaan Red Dog yang mau menunggu tuanya sampai ajalnya menjemput Dia bahkan tanpa sadar sampai meneteskan air mata Malamnya, Nicholas yang akan tidur meminta tanggapan kepada ayahnya tentang film tadi Serta menanyakan alasan mengapa si ayah menangis Namun ayahnya tak mau mengaku kalau dia tadi menangis dan segera keluar dari kamar Niko anak sulungnya Tapi tak lama kemudian, si ayah masuk lagi Di sana dia mengatakan nama anjing itu adalah Blue Bukan anjing pemeran di film tadi Melainkan anjing yang menjadi inspirasi adanya film tersebut Niko lalu bertanya bagaimana ayah tahu dan ayahnya menjawab karena Blue ternyata adalah anjing miliknya Dia merupakan teman pertama si ayah saat masih kecil Merasa penasaran dengan cerita ayahnya, Niko yang sudah rebahan duduk kembali Di sana si ayah menyambungkan ceritanya Dia berkata dahulu ketika kecil dia tinggal bersama Bu Yud Niko di Wan Durala yang letaknya berada di bagian terpencil Australia Barat Dia tinggal di sana karena si ibu dan si nenek mengirimnya ke sana Di sana Mike setiap hari membantu kakeknya berkebun Setelah itu dia juga menyelesaikan pendidikan Mike makan dengan teratur tiga kali sehari bersama kakeknya Dan makanan itu dimasak oleh Jimmy Umbrella Suatu hari saat Mike ulang tahun, kakeknya memberi kado sebuah motor Wih jaman dulu loh padahal Lanjut Mike lalu mencoba mengendarinya dan lihat It's tapi setelah berkali-kali belajar Dia bisa kok lor jadinya Tak lama setelah Mike bisa mengendari motornya Angin topan tiba-tiba menerjang wilayahnya Terlihat Mike sangat takut Berbeda dengan si kakek, dia malah terlihat sangat santui di kursinya Kesokan harinya, Mike disuruh kakeknya menangkap ayam yang lepas Namun saat di tepi sungai, Mike melihat seperti ada seekor hewan di atas pohon Dan setelah didekati, ternyata yaps itu adalah anjing kecil Dan anjing itu berwarna biru karena penuh dengan lumpur sungai Akhirnya Mike pun mengambilnya dan memberi nama anjing itu Blue Mike kemudian memandikan si anjing Dan malamnya dia berusaha menyembunyikan Blue di dalam selimut Agar dia tak terlihat oleh si kakek Tapi sayang sekali si kakek mengerti cucunya menyembunyikan sesuatu di selimutnya Untung saja nih ya, si kakek mengizinkan Mike untuk memelihara Blue Tapi dengan satu syarat Anjing itu tak boleh tidur di dalam rumah Mike mendengarkan perkataan kakeknya Dan dia kemudian mengajak Blue keluar dan tidur bersama di teras rumah Dan si kakek yang tak tega membawa cucunya dan Blue kembali ke kamar Alur maju satu tahun kemudian Kini Blue telah menjadi anjing yang besar Dan sekarang tengah menemani Mike tuanya motor-motoran Mereka kemudian beristirahat di satu tempat Dan memakan bekal yang Mike bawa Setelah itu Blue dan tuanya masuk ke sebuah gua Dan Mbak Yani gak tau tuh mereka sebenarnya mau ngapain Di dalam Mike menemukan seperti ada danau kecil di gua itu Namun tak lama kemudian Saat Mike akan mengambil batu yang terjatuh di air tersebut Blue menggonggong seperti memberitahu bahwa ada makhluk lain disana Dan akhirnya karena takut Mereka pun keluar dari gua itu dengan lari terbirit-birit Dengan motornya Mike pergi menemui Taylor Pete temannya Disana dia menceritakan apa saja yang baru dilihatnya di gua Dan menurut Taylor sesuatu yang dilihat Mike dan Blue adalah rohnya seorang penyihir Sedangkan batu putih yang akan diambil Mike adalah senjata dari penyihir tersebut Taylor beranggapan jika arwah penyihir itu ingin mengutuk Mike Dengan alasan mungkin keturunan Mike telah mengambil alih wilayahnya Taylor lalu memberikan sebuah benda yang dianggapnya bisa melindungi Mike Siangnya Blue mendekati seorang pilot helikopter bernama Bill Stample yang sedang bernyanyi Niat hati Blue ingin ikut bernyanyi dengannya Akan tetapi Bill malah memarahi Blue karena merasa terganggu Melihat anjingnya akan dipukul Mike langsung kesana dan memarahi Bill Lalu Bill mengatakan kepada Mike bahwa Blue adalah anjing terbodoh yang pernah dia temui Alasannya yaitu karena Blue tak seperti anjing lainnya yang bisa melakukan beberapa trik yang diberi oleh tuanya Merasa tertantang dengan ucapan Bill Di rumah Mike mencoba mengajari beberapa trik kepada anjingnya Dia kemudian memberikan beberapa contoh kepada Blue Dan kakeknya yang tak sengaja melihat menganggap cucunya ini bertingkah aneh Keesokan harinya kakek Mike kedatangan temannya yang bernama Hankook Di sana temannya sedikit memberi informasi tentang beberapa meter tanah milik si kakek Yang akan dijadikan sebuah rel kereta api di darah sini menuju kota Dampir Lalu si kakek menanggapi jika selama kepentingan itu untuk urusan penduduk Maka itu tak apa Terlihat Blue kurang suka dengan tuan Hankook Duktinya itu tamu yang mau duduk aja gak dikasih tempat Blue lalu bermain lagi dengan tuanya Kali ini Mike menyuruh anjingnya untuk menemukan bola dan boneka yang akan disembunyikannya Namun saat Mike sedang menyembunyikan benda itu Blue curang lur Dia belum disuruh tapi udah nyari duluan Blue kemudian berlari ke padang rumput agar tak dikejar tuanya Tak lama dua maluk itu ketakutan karena dikejar Ronnie kuda hitam milik si kakek Setelah berhasil keluar dari sana Mike lupa untuk menutup kandang Ronnie kembali Dan akhirnya kuda itu juga ikut keluar dan mengejar mereka lagi Kini Mike dan Blue bersembunyi di balik pohon Sementara Ronnie sekarang sedang lari tak terkontrol Bahkan sampai merusak pohon jeruk kesayangan milik si kakek Keesokan harinya Mike pergi ke ternak kuda kakeknya Di sana dia menunjukkan luka yang didapatinya semalam Karena Ronnie kepada para pekerja Menjelang siang Mike bersama anjingnya pergi ke satu tempat Karena mereka disuruh menjemput seseorang Dan saat wanita itu turun Lihat Mike melongo dong Wanita itu bernama Betty Dia adalah orang yang akan memberikan vaksin ke penduduki Wandurala Dan menjadi guru private Mike Di sana Mike sok-sok aneh bawain koper milik Betty Padahal setelah sampai rumah Lihat tuh Dia ngos-ngosan karena kecapean Kini saatnya Mike dan para masyarakat disuntik vaksin Ehm, kayak yang lagi rame di Indo ya lor Di sana dapat kita lihat Bahwa yang tertarik sama Betty itu Nggak hanya Mike Melainkan Billy juga Keesokan harinya Mike mulai homeschooling dengan Betty Tapi sebelum proses belajar itu berlangsung Betty mempunyai permintaan Agar si Mike mengeluarkan blue terlebih dahulu Awalnya Mike sempat menolak permintaan Betty Karena menganggap anjing miliknya adalah anjing yang istimewa Tapi setelah Betty memberi pilihan diriku atau si anjing Akhirnya Mike pun mau mengeluarkan blue dari rumahnya Selama proses belajar itu sedang berlangsung Terlihat saat proses pembelajaran sedang berlangsung itu Blue terus melihat tituannya dari cendela Dan blue yang gabut pergi ke suatu tempat Ternyata dia menjemput si kakek yang akan pulang Wih kayak film di bioskop tadi ya lor Tak lama kemudian blue yang mulai gabut banget Membuat ulah Dia tiba-tiba mengambil celana dalam belik nona abi Yang sedang dijemur dan memakannya Dan lagi lor Dia kemudian mengambil kutang di sana Setelah pelajaran hari itu selesai Mike langsung keluar rumah dan mencari anjingnya By the way Mike tau betul blue begini Karena lagi caper sama dia Malamnya Mike makan malam Bersama kakaknya Betty dan Bill Di sana Mike agak bete nih Soalnya dia yang sengaja dandan biar ganteng Eh Betty tertariknya malas sama Bill Yahya lebambang lu kan bocil Dan keesokan harinya Mike juga jelas ketika melihat Betty dan Bill Anu Kemudian bocil yang sedang dimabuk asmara itu curhat ke Jimmy dan Tyler Orang yang dicurhatinya mengatakan bahwa Mike tak boleh menyerah begitu saja Ya walaupun usianya lebih muda 6 tahun dari Betty Suatu malam Mike mulai mencoba mendekati Betty dengan memegang tangannya Tapi Bill yang melihat tak terima dan dia pun mengajak Mike bicara empat mata Di sana Bill melarang Mike agar tidak mendekati Betty Namun bocil yang sedang kasemaran itu tetap tak terima dan ingin bersaing dengannya Dan akhirnya Bill nyeplos berkata Mike ini sama seperti ibunya yang gila di rumah sakit jiwa Dan itu tentu sangat membuat Mike marah Keesokan harinya Mike dan Blue pergi ke tempat gua waktu itu Di sana dia kembali mencari batu yang menurut Taylor itu adalah milik penyihir Namun tak lama setelah batu itu diambil Datang angin besar di wilayah Randurala Dan saat Mike akan pulang dia tak sengaja bertemu Ronnie yang kini telah menjadi kuda liar Mike kemudian menyodorkan batu itu kepada Ronnie Dan seketika Ronnie mau berhenti mendekatinya Ternyata benar kata Taylor Batu itu mempunyai kekuatan Paginya Ronnie ditemukan telah mati karena tersambar petir Menjelang siang Mike bersama Blue pergi menemui Bill Di sana Bill meminta maaf atas kejadian kemarin Dia juga kemudian bercerita tentang Betty yang mengajaknya ke Sydney Namun Bill menolak karena dia lebih suka menjadi pilot di sini Setelah mereka bersalaman Bill memberi informasi kepada Mike bahwa Betty sebentar lagi akan pulang Dan Mike juga tak lama lagi akan dikirim oleh si kakek ke tempat ibunya Mendengar itu Mike lalu menemui Betty dan setelah itu juga dia langsung menghadap kakeknya Di sana si kakek mengatakan bahwa di Melbourne ibu Mike menginginkan anaknya kembali Dan berniat akan menyekolahkan Mike di Victoria Garner School Namun sayang Blue tak bisa ikut ke Melbourne Mendengar itu Mike pun berkata bahwa Blue tak bisa hidup di sini tanpa dirinya Karena tak ingin berpisah dengan anjingnya Akhirnya Mike memilih untuk kabur ke San Francisco bersama Blue Sebelumnya dia juga telah memberikan sepucuk surat untuk Betty Kini terlihat Betty sedang membaca surat itu Dan setelah membaca kalimat terakhir di kertas tersebut Betty menjadi panik dan mencari kakek Mike Balik lagi ke Mike Kini terlihat dia bersama anjingnya sedang memulai perjalanannya untuk ke tengah kota Namun sebelum benar-benar pergi ke kota Mike berhenti sebentar ke suatu bukit Dan berniat ingin mengenang lebih lama desa yang ditempatinya selama ini Namun ketika dilihat ada kobaran api besar tepat di samping pemukiman desa itu Mike lalu mengurungkan niatnya untuk pergi Dan kembali ke desa untuk membantu si kakek memadamkan api di sana bersama para warga Terlihat Blue juga ikut membantu Mike Namun sebelum malam tiba Mike mengajak Blue pergi ke gua Di sana Mike mengembalikan batu yang sempat diambilnya Dan meminta maaf kepada siapapun pemilik batu tersebut Dan setelah si batu dilemparkan ke dalam air Batu itu tiba-tiba menjadi api Dan saat api tersebut mati Tongkat api yang dibawa Mike juga seketika padam Berkali-kali Mike mencoba menyalakan korek api Tapi tak kunjung berhasil Hingga beberapa saat kemudian Akhirnya Blue bisa menonton tuanya agar keluar dari gua itu Malamnya terlihat api di ladang semakin membesar Para warga di sana juga terlihat mulai lelah untuk memadamkan api di sana Namun entahlah Angin tiba-tiba berubah arah dan api itu bisa padam dengan sendirinya Paginya Mike meminta maaf kepada si kakek Karena kemarin sempat ingin melarikan diri Beberapa hari kemudian terlihat kini Mike telah bersiap dengan kopernya untuk pergi ke Melbourne Setelah berpamitan dengan si kakek Mike juga berpamitan dengan Tyler sahabatnya Terlihat Blue terus memandangi tuanya Di sana Mike berkata kepada Blue bahwa dia akan secepat mungkin kembali Dia juga melarang Blue untuk pergi kemana-mana Dan setelah mengecup kening anjing kesayangannya itu Kini Mike masuk ke helikopter Tentu dua makhluk yang saling menyayang itu Sama-sama saling merasa sedih karena harus berpisah Terlihat ketika helikopter itu mulai terbang Blue langsung lari dengan cepat untuk mengejar tuanya Sementara Mike terlihat terus menangis Karena tak tega meninggalkan anjing kesayangannya itu Di tengah perjalanan Blue yang kehilangan jejak Kini terlihat hanya duduk termenung Sambil menunggu tuanya kembali Beberapa hari kemudian setelah Mike pergi Terlihat Blue kini lebih sering pergi ke tempat Dimana saat pertama kali dia bertemu dengan tuanya Namun Mike mendapati informasi bahwa tak lama setelah dia pergi Blue mulai melakukan perjalanan panjangnya untuk mencari tuanya Dia bahkan beberapa kali mbak mobil untuk berkeliling Australia Agar menemukan tuanya Namun sayang sekali usahanya tak berhasil Dan sampai detik ini mereka tak pernah bertemu lagi Yep, segitulah kurang lebih kenangan yang diceritakan Mike kepada Nicole anak sulungnya Terlihat Nicole mendengarkan cerita ayahnya ini dengan penuh seksama Setelah cerita itu selesai Nicole yang menganggap ayahnya itu hebat pun langsung memeluknya Tak lama Mike menemui istrinya yang baru pulang kerja Di sana Mike yang seketika berubah pikiran mengatakan akan memberikan sekor anjing untuk anaknya Dan film pun selesai Wah film yang sangat impresif bukan lor Awalnya mbak Yani kira ini film bakal lebih aja Tapi ternyata B+, ya belum asik karena belum bisa bikin mbak Yani nangis sambil nyekrip Oh iya buat kalian yang punya rekomendasi film lainnya Bisa banget nih tulis di kolom komentar Nanti mbak Yani baca Oke sekian dulu dari mbak Yani Bye and see you Bye and see you